Terpidana kasus pemenuhan berencana BKDRJ, Rechat Eliezer atau Baradae, ditempatkan di kamar khusus di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS, Salemba. Diketahui Rechat telah dieksekusi Jaksa Kelapas, Salemba untuk menjalani hukuman pidana badan setelah putusan Majelis Sakim berkekuatan hukum tetap. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham pun mengungkapkan alasan dibalik penempatan itu. Hal ini dilakukan karena pertimbangan faktor keamanan. Pihak Dijenpas Kemenkumham menjelaskan penempatan ini sesuai dengan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Rechat dipindahkan dari Rutan Bares Krimpori, LAPAS, Salemba, Jakarta Pusat pada hari ini Senin 27 Februari 2023. Menurut pantauan, pemindahan Rechat dilakukan secara diam-diam oleh pihak Kejaksaan dan LPSK sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun begitu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif Sulaiman Nahdi tak menjelaskan lebih lanjut alasan Rechat dipindahkan secara diam-diam. Diketahui Rechat telah difonis 1 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus pemenuhan berencana berkader J. Fonis itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yakni pidana 12 tahun penjara. Selain itu dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEB Rechat tetap dipertahankan sebagai anggota polisi dan disangsi demosi 1 tahun. Terima kasih sudah menonton!